Kejaksaan Agung masih meneliti berkas perkara tersangka Verdi Sambo setelah dilimpahkan 19 Agustus lalu oleh penyidik Bares Krimpolri. Kejaksaan Agung butuh waktu paling lama 14 hari untuk meneliti berkas itu. Pelimpahan berkas perkara tahap pertama 4 tersangka pembunuhan berencana Brigadier Joshua telah dilakukan Bares Krimpolri Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Jumat Siang. Keempat tersangka yang dilimpahkan berkasnya adalah Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Keempat berkas tersebut akan diteliti dalam jangka waktu 14 hari apakah berkas sudah lengkap atau belum. Pada hari ini sekitar 14.30 jam di dom telah menerima berkas perkara. Ada senama FS, RI, RR, dan KM yang melanggar pasar 338, 340, 55, ayat 1 ke 1, KWP, diunduk pasar 5.00. Dan kesempatan diberikan 14 hari oleh Jaksa Peruntuk Pemunuhan atau penyelitian terhadap bekas perkara tersebut. Dan selama proses penyelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyelitian. Mudah-mudahan dalam waktu turun itu bisa segera bisa diselesaikan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumenda menegaskan, Untuk mengefektifkan waktu, Jaksa Peneliti akan berkoordinasi dengan penyidik untuk mempercepat penyelesaian proses penyidikan.